Zero, one, two, three. Di usia ku saat ini 29 my age ya. Selamat malam pemirsa bersama saya Ki Abdul dalam acara wawancara tentang Vicky Chow dan Vicky Chow. Di sini di sebelah kanan saya sudah saya panggilkan pengamat bahasa dari luar negeri untuk menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena tentang konfirasi hati, konfirasi kemakmuran ataupun diskotensi, bukan masalah mempertakut atau antusias kemarahan diri kita. Mari kita jelaskan tentang fenomena-fenomena tersebut kepada Bapak Suharta. Bagaimana tentang fenomena itu, tentang Vicky Chow dan Vicky Chow itu tanggapan Bapak seperti apa? Terima kasih sebelumnya kepada Mas Darto untuk malam hari ini saya sudah diundang jauh-jauh dari Ameri Chiy untuk datang ke sini memperjelas masalah fenomena yang terjadi di YouTube mungkin ya belakangan ini ya. Untuk Vicky sendiri pada dasarnya menggunakan bahasa Indonesia dengan negara bahasa Indonesia kita bisa pahami di situ. Tapi memang masih banyak kontroversi diri yang terjadi di tubuh Vicky sendiri sehingga stagnasi itu terlihat sekali pada dirinya. Di sini saya menjelaskan bahwa fenomena kebahasaan yang terjadi di Vicky itu adalah satu hal yang sangat lumrah dan lazim bentuknya. Contoh di sini saya punya pesakata yang disebut-sebut di televisi yaitu kontroversi hati begitu ya. Menurut Kamus memang tidak ada kontroversi hati. Tapi kontroversi hati itu sebetulnya punya hati yaitu sebuah gejolak dalam hati yang bertentangan dan menggambarkan kebimbangan. Begitu, Pak. Jadi kalau dipakai di kalimat itu kira-kira, aduh kontroversi hati ini mau makan ayam atau makan nenek ya? Nah, gitu kira-kira itu. Jadi memang benar-benar. Kalau saya tanya, masalah konspirasi kemakmuran itu bagaimana tanggapan Bapak? Kalau konspirasi kemakmuran pada dasarnya itu hubungan dua kata yang memang tidak punya unsur unsur yang berkaitan sama lain. Karena secara pragmatis itu minum saya ya, mas? Oh iya, tak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bahwa konspirasi kemakmuran itu sebetulnya dalam Kamus juga tidak ditemukan. Maka saya sedikit mengubah maksud dari Mas Biki itu adalah sebuah kondisi di mana kemakmuran itu menjadi sebuah hal yang hakiki. Hakiki. Dan sangat diperlukan. Juga tidak untuk memperseram diri. Contohnya kalau di kalimat itu aduh pengen jalan-jalan. Tapi gimana ya? Tidak punya duit nih. Benar-benar konspirasi kemakmuran nih lagi hari ini. Gitu mungkin kira-kira mas. Terus saya mau tanya lagi tentang harmonisiasi itu. Tanggapan Bapak itu apa? Seperti apa harmonisiasi itu? Kalau dalam bahasa Indonesia adanya harmonisasi mungkin ya. Dan itu masih digunakan untuk musik, not-not, dan seterusnya. Bukan imunisasi itu? Bukan. Imunisasi sendiri harusnya kalau digunakan dengan konsep ini jadinya imunisasi jadinya mas. Kalau dalam artinya yaitu proses menuju harmonisasi. Jadi dulu harmonisasi. Kalau dalam kalimat saya kan saya disini sudah membuat sedikit kulikan bahwa contohnya kurang kompak nih kita harusnya berharmonisasi dong. Nah gitu. Terus maksud dari kata untuk mempertakut gitu? Mempertakut keadaan atau mempertakut diri atau mempertakut apa itu? Oke. Dalam pembentukan kata sendiri kata mempertakut itu tidak ada. Jadi adanya mungkin memperseram, berseram gitu ya. Mempertakut itu tidak ada. Tapi kalau bisa kita kaji lebih jauh mempertakut itu maksudnya adalah ingin menjadi lebih takut seperti itu. Tidak sekedar takut. Jadi kalau mempertakut itu lebih dari takut kira-kira begitu mas. Kalau dalam kalimat wah belum jelat juga nih mereka. Kita harus makin membuat sesuatu agar mempertakut mereka. Gitu kira-kira itu mas. Gitu kira-kira. Kalau situasi kemasmuran itu menurut bapak? Statutisasi mungkin. Statutisasi kemakmuran. Oh iya. Statutisasi stasiun bukan? Statutisasi. Statutisasi. Iya begitu. Statutisasi kalau disini saya sudah klik artinya adalah proses pembentukan atau penentuan sifat kemakmuran. Jadi belum jelas ini dia mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Misalkan contohnya dalam kalimat kekayaan Amir belum diketahui karena ia belum melalui statutisasi kemakmuran. Oh iya. Mungkin ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak. Kalau labil ekonomi. Bukannya labil itu untuk bahasa yang bukan ditempatkan untuk di ekonomi. Labil itu apa ya? Penjelasan labil itu mungkin tadinya dia berpikir labirin. Labirin itu berpikir kira-kira berpikir stagnasi yang kontrasepsi dan kontrasepsi mungkin mas. Jadi kalau labil ekonomi itu adalah suatu keadaan dimana kondisi ekonomi seseorang itu sudah tidak stabil. Maksudnya mungkin seperti itu. Jadi kalau nanti kita menggunakan dalam kalimat aduh gue gak ikut dulu deh bro soalnya lagi labil ekonomi nih gitu. Banyak labil itu yang suka dipancat tim-tim. Oh iya itu paksan itu mas mungkin itu. Maksudnya kan labil itu yang begini labil. itu nyetir. Itu nyetir itu. Apa ini labil? Saya gak paham. Ini bukan jalan raya itu labil. Oh saya kurang tahu itu kalau itu. Mobil kamu. Oh iya. Yang tadi tahu maksudnya mobil. Terima kasih ada wancaranya dengan Bapak Sudarto yang telah membawakan acara ya pikir-pikir itu penjelasannya mungkin sudah jelas banget diceritakan mas Darto Oke dan sekian dan terima kasih Mas Darto